Jangan menilai orang lain dari jimik-jimik, Anda tidak kenal saya, kelihatan, mukanya kelihatan. Jadi bisa melihat orang dari mukanya kejahat, baik gitu ya. Bukan cuman ini, dari orang-orang yang kejahat, baik-baikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita punya video lagi ya. Ini antara perdebatan Fatimah Sadqiyah dengan perdebat muslim kita yaitu Unirifah. Yang dengan lugas dan agak ngeceng-ngeceng si Fatimah Sadqiyah itu. Tapi kita tahu ya Fatimah Sadqiyah itu ilmunya ilmu botol. Dan kita akan lihat di situ Fatimah Sadqiyah sedang memelintir ya, memelintir ayah suci di Al-Quran. Dan Alhamdulillah Unirifah bisa meng-counter semuanya dan dibalikan keadaannya. Sampai Fatimah Sadqiyah ini kewalahan. Karena jadi judulnya adalah, siapakah yang dimuliakan wanita itu antara di Kristen atau di Islam? Ternyata terbongkar. Emang di Kristen itu, wanita apalagi yang gak pakai jilbab ataupun hijab itu ya, harus dikunduli. Nah, itu Mbak Rifah itu akan menjelaskan dan juga masalah kesetiaan dan lain sebagainya. Oke, gak usah berlama-lama kita simak videonya. Dan jangan lupa selalu subscribe, share video-video yang berada di Yulfiqar Official. Dukung perjuangan kami untuk membentengi umat. Allahuakbar. Bu, ibu perkasanya judis banget. Anda itu gak buka masker, jangan-jangan punya bumi. Saya kan gak bisa nilai juga. Karena anda pakai masker, jadi gak ketawa bibir anda. Jangan-jangan meniring-miring kayak sejuta. Ya, anda meniring-miring di bibirnya. Sementara anda kan ketutupan bibirnya. Jangan-jangan bibir anda sampai ke sini kan gak tahu juga. Bu, saya kan gak ngomong ibu jelek, bu. Ibu cantik banget. Aduh, luar biasa cantiknya. Anda kan menilai saya tadi, bu, juga sekali bibirnya. Anda kan belum memperlihatkan bibir anda kepada seluruh kalayak ramai. Gimana kita bisa tahu, jangan-jangan ada bibir dari saya. Jangan-jangan ada kailalat ini. Nih, kayak gini nih. Di perpanjang nih kayak begini ya kan. Nah, jadi intinya kayak semacam orang. Tidak usah menilai saya lah. Tidak usah menilai saya lah. Tidak usah menilai saya lah. Oke, the point aja dah kalau gitu, bu. The point aja. Coba gini, bu. Apakah saya salah ya menilai? Bahwa ternyata di dalam Islam, itu muslimah tuh, saya lihat justru malah derajatnya lebih rendah, bu. Bahkan mayoritas neraka itu, mayoritas neraka itu muslim, bu. Gimana, bu? Coba bisa jelaskan. Mayoritas neraka muslim, itu dalilnya di mana itu? Muslimah. Oh, ibu gak tau ya ternyata selama ini? Bukan, kebanyakan orang Kristen tuh bawa dalil, mereka tuh gak baca, tapi mempelintir. Makanya saya minta dalilnya. Oh gitu, mempelintir ya? Oke, oke, baik. Mungkin di, itu share screen aja kali ya. Ya, share screen. Kenapa anda gak suka membawa satu topik, biar memperucut, biar enak gitu Mbak Fatima? Pasti anda suka kabur-kaburan kalau diskusi. Enggak sih, kenapa bilang saya kabur-kaburan? Enggak lah, santai aja. Saya lebih senang gini loh Mbak Fatima. Katanya ke Rudi Yohanes kemarin, Mbak Riva silahkan masuk ke tempat saya, silahkan bertanya, dan saya akan memberikan waktu. Kok ada yang tanya sekarang sama saya? Ya gitu ya. Ya, nanti-nanti juga akan saya kesempatan Mbak. Sebentar dulu. Tadi kan saya lagi, saya bercerita. Ya kan? Saya tadi bercerita tentang, yang itu tadi yang saya bilang. Jadi setidaknya itu, Mbaknya bisa buat perbandingan lah gitu ya. Dari surat Al-Waqiyah. Bentar ya, saya sepeda Al-Quran. Kirain Anda hafal ya? Ayatnya? Kalau ayatnya sih, saya gak hafal ya Bu ya. Bentar ya. Bentar ya. Oh, jadi baru jari dalilnya sekarang, berarti memang belum tahu sebenarnya dalilnya atau gimana? Ada dalilnya, Cuma saya mau share screen ya Bu. Bentar ya Bu ya. Ini karena saya operator juga sendiri ya Bu. Saya punya temen di backstage gak? Buat nanti saya juga mau share screen gitu? Gak boleh ya? Boleh, silahkan aja. Ada kan di backstage? Ada Godian kan? Ya, terus. Di private chart aja. Mau ngapain? Maksudnya saya langsung di sini aja Bu. Langsung di sini saja. Langsung saya cari aja di sini. Misalkan mau ngomongin soal Quran atau Alkitab. Langsung aja di sini Bu. Enggak, enggak. Nanti seandainya saya butuh data, saya tentu harus share screen. Karena kan saya gak bisa share screen. Selain saya pakai handphone kan. Iya, Ibu sebutkan saja. Nanti biar saya share di sini Bu. Kita belajar bareng-bareng. Iya. Selanjutkan dulu dalil yang ingin Anda ajukan kepada saya. Iya, makanya. Sabar dulu. Sabar makanya. Surat Awadiyah nomor berapa? Biar saya carikan. Al-Rahman 70 dan 78. Al-Rahman ayat 70, 78. 78 sampai... 70 sampai 78, iya. Ya, bentar ya. Apa masalahnya dengan ayat ini? Ya, kita baca dulu Bu. Sambil ngobrol dong Mbak Fatima. Ya, ya. Bentar, bentar. Bentar, Bu. Ar-Rahman berarti 55, ya. Ya. Di dalam serga-serga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Bidadari-bidadari yang dipelihari dalam kemah-kemah. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia maupun oleh jin, ya Bu, ya. Ini kan berarti ini bidadari ini, ini bukan manusia lah, ya. Ini bidadari yang dari serga, ya. Gak pernah disentuh oleh manusia. Kalau ya, nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan. Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau. Nah, ini kan berita soal serga para laki-laki nih, Bu. Ini bidadari kan... Serga para laki-laki. Maksudnya gimana nih? Emang ada suarga perempuan, suarga laki-laki gitu? Bukan, Bu. Ini kan masalahnya bidadari, Bu. Ini dipertahankan untuk siapa, Bu? Untuk laki-laki atau perempuan. Iya, untuk laki-laki. Tentu ada suarga untuk laki-laki. Nah, coba. Nah, coba baca di ayatnya yang tadi nih. Ternyata di sini yang dikandalkan bidadari ini bukanlah dari... Laki-laki atau wanita itu tidak bisa masuk surga. Karena di sini bidadarinya, Bu, sudah tersedia di surga. Jadi yang pertanyaan saya adalah... Cerita ngapain kalau ini laki-laki yang memiliki bidadari. Laki-laki ngapain? Ada ayatnya nggak kalau perempuan nggak bisa masuk surga? Ada-ada, Bu, banyak, Bu. Bahkan wanita itu di... Mayorita di negerakan. Harga diri di mana nih? Harga diri perempuan di mana nih? Saya mau tanya nih. Harga diri yang direntukan di mana dengan ayat ini? Apa korelasinya di sini? Belum. Ini salah satu. Ini salah satunya, Bu. Salah satunya. Berarti ini yang lain, ya? Ini nggak ada kaitannya berarti dalam hati diri, Bu. Gue harus ngeliatin. Kira-kira kalau ini membahas tentang bidadari, yang penghuninya berarti laki-laki ya, Bu, ya? Hanya laki-laki yang masuk surga, ya? Jadi perempuannya bagaimana, Bu? Oh, enggak. Di dalam surga itu, pensoleha yang otuh kepada Allah dan suaminya, ya pasti masuk surga. Karena orang-orang yang masuk surga adalah orang-orang yang akan berkumpul. Ayatnya di mana, Bu? Ayatnya di mana, Bu? Bentar sabar, ya. Ya. Nanti biar saya set-set di kurang apa. Oke, sebentar ya. Tapi ini nggak ada kaitan dengan penghinaan kepada wanita, ya? Loh, ini kan kita, Anda, masa menghina? Bagaimana? Enggak, kan Anda bilang tadi, oh, kenapa kok kerempuan dihina di situ? Katanya, kan? Di usulah. Kalau saya melihat bahwa wanita kok, saya bilang kok nggak ada yang di surga, ya? Kenapa bisa dijadikan mayoritas neraka? Saya udah penuh waktu itu aja Anda itu. Loh, kan kitab Anda yang bilang. Makanya coba dulu. Kalau misalnya musliman bisa apa-apa. Bagaimana caranya? Coba, kita pengen lihat dulu. Nah, sabar. Oh, jadi karena itu Anda murtad, itu berharap di Kristen bakalan masuk surga, ya? Enggak. Enggak, setelah saya di dalam terang, baru buka. Saya bacakan darinya dari hadis. Jika seorang wanita selalu menjaga sholat, lima waktu juga berpuasa. Bentar. Bentar, ya. Dan, sebulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dari perkuatan zina dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat itu, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka. Iya, bagaimana caranya bertakwanya, Bu? Cara bertakwanya bagaimana? Ikuti perintah Allah, ikuti perintah suami, jangan selingkuh, jangan udah punya suami, tapi masih jelalatan matanya. Ya, enggak mungkin lah. Udah selingkuh, udah bangkang sama Tuhan. Masa mau berharapan surga? Emang siapa kita? Anak Tuhan? Emang kita bapak-bapak yang punya surga? Oke, kalau logikanya, Bu, ya. Kalau saya jadi perempuan yang menjaga kemaluannya, nikah saja, Bu. Kenapa? Nikah lagi? Iya, kan? Maksudnya, gimana nih? Boleh nikah lagi gak muslimah? Boleh nikah lagi gak muslimah? Maksud Anda, Poli Adri, apa sih korelasi pertanyaan Anda? Jawa begini dong. Karena gini, tapi suruh menjaga kemaluan. Enggak dong. Saya suruh menjaga kemaluan. Iya, menjaga kemaluan sih tidak berdina. Bu. Tidak berdina dengan laki-laki lain. Bu, sebentar, saya bilang, laki-laki yang boleh poligami. Masa perempuan gak boleh? Nikah lagi gimana? Emang Anda mau, aman Anda mau dipakai laki-laki rame-rame? Anda suka ya? Loh, yang jadi masalah, kenapa laknya? disitulah letaknya. Nah, kenapa derajat rame-rame? Anda mau berarti? Anda pengen. Anda pengen dipakai laki-laki? Loh, saya tanya, laki-laki, disitu rame-rame dong berarti. Ayo. Berarti laki-laki dipakai laki-rame. Sekarang gini? bidah darinya saja, ya perawan terus, ya dipakai terus sama laki-laki. Nah, terus laki-laki. Mana coiannya dulu? Masalahnya saya tanya. Nah, ibu ini kan sebagai perempuan muslimah, kapannya derajatnya gak menikah-menikah. Tendah. Laki-laki boleh nikah banyak. Ya kan? Murahan lah jadinya ya. Nah, terus kenapa? Siapa yang murahannya? Ya, murahannya itu perempuan yang minta dipakai bareng-bareng seperti keinginan Anda itu. Sama aja bu, laki-laki dan perempuan. Lah, laki-laki dipakai bareng-bareng. beda. Laki-laki itu gak murah. Ibrahim punya istri banyak. Nuh, eh, Daud punya istri banyak. Itu gak masalah bagi Tuhan. Lagipula. Jangan, jangan niru raja dong. Jangan niru raja dong. Ibrahim, Daud, Nabi loh. Eh, kata siapa bu, kalau di dalam wakitab, bukan Nabi, bu. Saya kasih ayatnya boleh ya? Boleh. Ternyata kita gak pernah baca kitab. Anda gak pernah baca kitab, Aduh ketahuan gak baca kitab, Masa Daud sama Ibrahim bukan Nabi? Ibrahim memangnya disuruh bu koligami. Ada perintahkah? Emang Tuhan lelarang dia koligami? Gak boleh, dilarang. Nah ibu katanya mana-mana. Masa ya, mana dalirnya? Dalir dilarang koligami malam. Jawab, bahwa, Islam tidak mengizinkan perempuan dipakai rame-rame, karena saya gak mau dipakai rame-rame. Saya gak tau kalau mbak Fatima ternyata suka dipakai rame-rame. Yang kedua, Mbak Fatima tadi bilang, kok ibu gak mau? Emang kok berarti laki aja? Berarti Anda menginginkan begitu. Mbak Fatima yang menginginkan enak aja. Bentar, bentar, bentar. Saya mau kasih dalil dulu. Saya mau kasih dalil, Abraham, Daud itu nabi ya. Oke, silahkan-silahkan. Nabi disini nabi apa dulu bu? Beda bu. Dia punya gelar nabi, tetapi sebenarnya dia adalah raja. Beda lagi bu. Emang Anda tahu apa artinya nabi? Apa bedanya nabi itu? Arti nabi apa emang? Sejarahnya bu. Sejarahnya kita lihat ya bu. Sejarahnya dulu kita lihat. Jangan ngotot. Ibrahim itu orang mana sih bu? Gak usah ngotot. Ya. Islam itu kan hanya meniru sejarah tokoh-tokoh sejarah dalam perjanjian lama. Gak usah ngotot. Gak usah kemana-mana. Gak usah kemana-mana. Orang Yahudi lah. Bukan Anda kali. Bukan orang Arab. Yang lebih tahu orang Yahudi. Kenapa orang anak selalu tahu? Kok lari-lari? Ini Mbak Fatimah tunggu-tunggu ini udah melebar deh. Tadi katanya perempuan dihina. Saya kasih dalilnya gak ada seperempuan dihina. Saya kasih dalil komparasi boleh dong? Udah dua yang harus saya kasih kepada Anda. Sebesar. Pertama, jangan nyotas terus dong. Jangan nyotas terus. Saya kasih tahu di situ. Itulah perbedaannya. Perempuan punya keinginan nafsi yang lebih tinggi, tetapi gak boleh menikah lagi. Harusnya boleh. Wah. Berarti Anda pengen bilang aja kali. Bu, saya tanya. Kenapa laki-laki boleh? Ya karena memang kodratnya laki-laki itu bisa. Dia bisa menikahi atau berhubungan dengan banyak wanita. Faktanya Abraham, Daul, Solomon punya istri banyak. Ibu, Ibu tahu gak Injil? Isinya tentang Abraham bukan? Injil emang apa? Injil apa menurut kamu? Ya menurut, kok sekarang kok lari ke Injil, makanya, oh ternyata kok gini nih, Mbak Fatimah ini gak mau punya moderator, karena dia yang lari-lari. Oh iya dong, kita kembali ke kehinaan perempuan. Enggak, saya gak mau lari, saya gak mau ngikutin alur Anda. Saya sudah banyak mengikuti Anda. Mana? Saya gak mau juga begitu, Anda mau seenak-enaknya aja, mentang-mentang di channel Anda gitu ya. Saya Kristen Bu, saya Kristen Bu. Lalu apa usahnya? Saya pengikut Yesus Bu. Saya pengikut Yesus Bu. Anda mau mengikuti Donald Trump, bagi saya gak masalah ya Pak ya. Saya gak punya. Eh jangan masa dong, saya mengikut Yesus. Betul, saya mengikut Yesus. Saya mengikut Yesus, bukan pengikut Muhammad. Emang bukan? Terus? Nah, Yesus mengajarkan, itu tidak boleh Bu. Berpoligami tidak boleh Bu. Oh berarti Abraham itu juga. Berarti Abraham itu tidak ada perintah. Tidak ada perintah. Mana dalil larangannya? Mana larangannya? Nah, makanya disitu tahu Abraham menikah di mana? Coba sini. Larangannya mana? Disitu dilarang. Memang dilarang. Gak ada ceritanya. Kalau dihubungan yang berita, eh dirimu bilang katanya, siapa Abraham itu disuruh untuk berpoligami. Sini dalilnya? Sini. Sini. Memang dunia. Di dalam Islam pun tidak disuruh. Kata di dalam Islam, nikahilah 4, 3, 2, 1. Kalau kamu tanggungkan aku. Katanya kalau dihubungan. Jadi dihubungan. Dengan dulu. Boleh saya ngomong? Boleh saya ngomong? Oke, ngomong dulu. Ngomong dulu silahkan. Sunnah nabimu, istrinya berapa Bu? Istrinya berapa itu? Katanya kalau mau takwang, ikuti sunnah rasul. Sunnah rasul, bininya banyak Bu. Nah, kalau sudah bininya banyak, ibu masa perempuan mau Bu? lagi ya kan? Dipoligami, dikain sama kakak-kakak misalkan. Masa boleh Bu? Ya kan? Nah, coba. Ibu bantah. Apakah itu nabimu? Apanya yang mau bantah? Yang mau saya bantah apa? Saya mau ngasih dalil sama Anda. Kita mau kembali 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 ke awal. Kembali ke pada awal tadi. Kenapa? Terus buah. Awan Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang suci. Gitu kan? Tapi ternyata ketika saya masuk Kristen, ya ampun. Maaf ya. Saya merasa bahwa Muhammad adalah lebih rendah daripada. Ya, alasan itu. Lebih rendah daripada. Ya, kenapa? Ya, itu. Anak kecil juga dirikain. Istrinya juga banyak, ya kan? Nah, apakah itu seorang Nabi yang memberikan teladan? Di kitab orang Israel aja, Daud seorang Nabi itu di kisah para rasul, dia bahkan mengintip orang lain mandi. Itu di itu. Tuhan yang kamu kembali itu. Perintah apa kan? Perintah kamu kembali. Saya boleh ngomong nggak sih? Eh, oke silahkan anda dulu yang ngomong. Saya nggak mau kayak emak-emak pasar kayak gitu ya. Sorry ya. Nggak, kan. Anda sudah menjawab. Belum, belum. Belum selesai. Saya belum bisa ngomong. Anda, saya ngomong. Mungkin ngomong, co. Oke, selanjut, silahkan. Selanjut. Kenapa? Di jauh, mintip. Oke. Anda mengatakan, seorang Nabi nggak boleh gini, nggak boleh gini, karena menikah banyak istrinya. Sementara, Abraham itu seorang Nabi, punya istri lebih dari satu. Daud adalah seorang Nabi di dalam kisah para rasul. Dia juga memiliki istri lebih. Kenapa anda yang keberatan, sementara Tuhan saja, bahkan mengatakan Daud di dalam kitab Raja-Raja, dia sudah menjalankan perintah Tuhan dengan benar. Dan anda mengatakan bahwa Daud dan Abraham itu bukan Nabi. Saya mau memberikan ayatnya dulu. Santai, bisa? Saya kasih ayat dulu. Daud dan Abraham itu adalah Nabi. Ingat ya. Ya, kalau di dalam perjanjian baru, ada rasul yang menyebutkan bahwa dia seorang Nabi, Daudnya ya. Tetapi, untuk masalah statusnya, Daud itu bukan Nabi, Bu. Makanya selusuri sejarahnya. Orang-orang perjanjian baru, misalnya para rasul, menyebutnya dia sebagai Nabi, karena Daud ini adalah lebih daripada Raja. Bukan sekedar Raja. Begitu, Bu. Makanya disebut oleh para rasul, dengan sebutan Nabi. Ini kemana saja, Bu Risa? Halo, Bu? Ya, ya. Saya coba untuk ambil file saya yang di handphone ini. Susah. Bentar, bentar. Anda sabar dulu. Bentar saya mau ambil dalilnya dulu. Oke, yang pertama adalah, saya mau mengembalikan ke dasar awal tadi, bahwa Anda mengatakan, perempuan di dalam Islam itu hina. Sekarang saya mau mengkomparasikan dengan, bagaimana perempuan di Kristen sendiri, tolong Anda buka di dalam, Ephesus 5, 22, 24. Oke. Ephesus 5, 22, 24. Ephesus 5, atau Ephesus 2, Bu? Ephesus 5, 22, 24. Ephesus 5 ini, ayat 2. Ya. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita, sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Nah, terus kenapa nih, Bu? Itu Ephesus berapa itu? 22, 24. Bentar, bentar. Sorry, sorry. Apanya Ephesus 5? Ephesus 5, 22, 24. Oke. Kayaknya saya bakalan terbental. Saya mau ambil data dulu. Saya terbentuknya terbental sebentar ya. Bentar, Ibu. Ini sudah saya baca nih ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu, seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga, jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, dan telah menyerahkan dirinya baginya. Nah, di situ ada keseimbangan, Bu. Kalau suami mengasihi istri, istri boleh tunduk kepada suami. Begitu, Bu. Jadi ada keseimbangan. Yang dua-dua, coba, yang dua-dua, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dia lah yang menyelamatkan tubuh. Kemudian, dua-dua, istri tunduklah kepada suamimu, seperti kepada Tuhan. Aduh, nyembah suami. Mendingan jadi muslim ya. Muslim itu punya, ini, muslimah itu punya hak di dalam rumah tangga, enggak jadi yang harus tunduk, seperti hamba gitu, gitu kan, harus seperti itu. Kata-kata, Bu. Ibu bacanya gimana ini? Yang mana nih, ayatnya kayak gitu. Yang menahankan suami itu menghambakan diri, karena pada dasarnya manusia itu enggak ada di mata Tuhan. Ada dalilnya? Ada dalilnya? Nabi-nabi itu adalah hamba. Nabi-nabi semuanya adalah hamba. Oke, saya akan kasih dalilnya. Oke, saya punya tiga dalil, punya tiga dalil yang belum dikasih sama Anda, karena saya punya masalah. Tenang aja. Tenang aja. Ada boleh tanya sebebasnya. Ya, sebentar. Ini jelasin dulu ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi, tunduk kepada istri seperti kepada Tuhan. Dia harus taat gitu ya. Tetapi, ketaatannya di sini, ada nih poin ke 25-nya. Hai suami, kasihilah istrimu. Jadi, ada poin ini, enggak boleh ditinggalin. Ya. Kenapa istri boleh bertunduk kepada suami? Dikarenakan suami mengasihi istrinya. Kalau suaminya berpoligami, artinya dia tidak mengasihi lagi. Begitu, Bu. Ya. Paham ini. Gimana? Anda bicara ini dari mana pengajarannya? Loh, ini, ini baca, Bu. Gimana kita lami? Layar ini kan saya screen, Bu. Saya lagi nyari dalil buat Anda. Ini saya mau, kayaknya terpental dulu. Saya mau ngambil dalil-dalil di handphone saya yang ini. Karena, apa namanya, saya harus... Oke, oke. Ini kan dalil dari Anda. Dalil dari Anda kasih ke saya, kan? Ya. Enggak, intinya di situ, perempuan harus menuhankan laki-laki dan harus patuh sebagaimana kepada Tuhan. Itu dalilnya begitu. Yaudah, kalau memang Anda tidak mengapui, lebih terhina perempuan. Eh, karena siapa, Bu? Di sini ya, istri, suami harus mengasihi istrinya loh, Bu. Coba ayat 24-nya baca. Ayat 24. Iya, karena itu, karena itu, sebagaimana jemaah tunduk kepada Kristus. Ini jemaah tunduk kepada Kristus. Ya, sebagaimana jemaah tunduk kepada... Berarti perempuan jauh di bawah laki-laki ya? Gini, Bu. Ketundukan ini diperumpamakan seperti, sebagaimana jemaah tunduk kepada Kristus. Begitu, Bu. Maksudnya, paham gak? Jadi, si istri, ini dituntut untuk tunduk kepada suami. Nah, ini ada kata, mengatakan, sebagaimana. Sebagaimana jemaah. Jadi, memberikan contoh, sebagaimana jemaah tunduk kepada Kristus. Begitu juga istri. Kalau dimana hebatnya gitu, lebih enakan di muslim. Ayat 25-nya baca dong, Bu. Ayat 25-nya. Ayat 25-nya baca. Hai suami, kasihilah istrimu. Kalau itu di Islam juga ada. Di Islam juga gak boleh. Mana ada. Tunggu, tunggu, tunggu. Saya sudah banyak dalil PR yang Anda lewatkan. Yang Anda tetap mau komparasi. Sebentar. Di sini sudah jelas. Di situ, gak intinya gini. Anda mengatakan, perempuan itu di Islam terhina. Ya kan? Tunggu dulu. Anda mengatakan, perempuan di Islam terhina. Lalu saya minta dalil. Di dalam dalil Anda bilang, bidadari gak ada korelasinya dengan penghinaan terhadap wanita. Lalu, justru di dalam ikris dan perempuan itu derajatnya di bawah. Di bawah suami. Bahkan suami harus dihormati seperti Tuhan. Kami gak perlu seperti itu. Menghormati seperti Tuhan. Dan kalau Anda mengatakan, kalau suami harus mengasih. Di dalam Islam diperintahkan, lelaki yang paling baik adalah yang paling baik kepada istrinya. Manusia yang paling baik adalah yang paling baik kepada istrinya. Itu ada. Bahkan kepada tukangga pun kami diperintahkan untuk membuat psikologi gini-gini, Mak. Kami juga punya. Jadi, intinya gini. Poin saya adalah, perempuan di bawah laki-laki jauh. Bahkan perempuan harus menganggap seperti seolah-olah seperti Tuhan. Tapi itu dalam Islam. Lebih enakan dalam Islam. Mana kata sepertinya? Mana kata sepertinya? Tapi, coba baca lagi. Karena itu sebagai... Tunggu-tunggu. Bagaimana jemaah tunduk kepada Kristus, demikian juga lah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Anda, mau suami Anda, mau kurang ajar, mau apa, Anda harus tetap tunduk. Baca ayatnya. Efes 5.24. Karena itu, sebagaimana jemaah tunduk kepada Kristus, demikian juga lah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Jadi, suami Anda mau mabok, suami Anda mau orang-orang, Anda harus tunduk kepada dia. Terus, tobrol terus. Udah selesai? Nah, itu kan dah lima. Udah. Udah selesai. Oh, udah. Oke, ya. Baca pelan-pelan ya, Bu, ya. Jangan ngegas. Ya, saya kasih tahu ya, Nah. Jadi, ayat 24-nya gini, demikian juga lah istrimu kepada suami. Jadi, di sini tidak bicara seperti. Karena itu, sebagaimana jemaah, ini diberikan contoh, sebagaimana jemaah tunduk kepada Kristus. Ya, terus di sini bicaranya, demikian juga lah istri kepada suami. Dalam segala sesuatu. Tetapi, yang ayat ke-25-nya, jangan dilupakan. Ya, di sini ada poin yang terpenting. Ketika istri harus tunduk pada suami, ada poin yang harus dilakukan oleh suami. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaah, dan telah menyerahkan dirinya baginya. Artinya di sini, kalau suami sudah mengasihi istri, dia nggak bakal menduakan selingkuh atau poligami. Begitu ya, Bu Ripa ya. Nah, beda. Poligami nggak boleh, tapi selingkuh, emang Anda tahu kalau suami Anda nggak selingkuh? Perintahnya di mana, Bu? Selingkuh boleh, Bu? Bukan perintahnya. Apakah Anda bisa menjamin suami Anda tidak selingkuh? Oh, itu urusan sama Tuhan dong? Tuhan dengan manusia. Oh, berarti nggak ada solusi dalam Kristen. Ini solusinya ini yang ayat 25-nya. Apa solusinya? Hai suami, kasihilah istrimu. Nah, kalau suami sudah mengasihi, baru kita boleh tunduk, Bu. Begitu. Kalau suami tidak mengasihi istri, kita nggak bisa tunduk. Berarti itu, sebagaimana jemaah tunduk kepada Kristus, demikian juga lah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Terima kasih telah menonton!